Yang kedua, kami panggil adik kita Alita Ayu Diyahina. Tercatat sekitar 221 anak di Kalimantan Timur menjadi yatim dan yatim piatu karena ditinggal orang tuanya, akibat meninggal dunia karena terpapar COVID-19. Kondisi ini membuat Gubernur Kalimantan Timur menjadi prihatin. Isran Nur selaku Gubernur Kaltim langsung menetapkan pemberian anggaran santunan dan beasiswa. Jumlah santunan yang akan diberikan per anak senilai 2 juta rupiah. Sementara beasiswa bagi anak korban COVID-19 ini akan mendapat beasiswa hingga perguruan tinggi. Dari data yang dihimpun tim Satgas Provinsi Kalimantan Timur, tercatat ada sekitar 221 anak yang terpaksa menjadi yatim dan yatim piatu karena orang tua mereka meninggal karena terpapar COVID-19. Mengerahkan secara simbolis bagi santunan untuk anak-anak yatim piatu yang dengan tanda petik orang tuanya meninggal untuk kota Samarinda. Jadi jumlahnya, saya lupa Samarinda berapa gitu, tapi total sekaliman dan timur itu sampai sekarang terdata 220 orang. Jadi masing-masing, 21 anak, sama semua antara umur 1 tahun sampai dengan 18 tahun sama 2 juta rupiah. Rencananya Gubernur Kaltim akan memulai penyaluran santunan dan beasiswanya dalam pekan terakhir Agustus nanti. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.